Kasus berikut sebenarnya adalah sebuah kasus kehamilan biasa disertai dengan tespek hamil yang positif. Namun yang membuat kasus ini spesial adalah kehamilan kali ini menempel pada lokasi yang seharusnya tidak menjadi tempat implantasi dari kehamilan. Dan kasus dari kehamilan ini adalah kasus dengan dua kali riwayat bekas sesar sebelumnya, di mana kehamilan kali ini terlihat menempel pada bekas jahitan SC sesar yang lama. Dari pemeriksaan transvaginal kita bisa melihat ini ada struktur kandung kencing di bagian anterior, uterus posisinya retroflexi, di sini kita melihat bagian yang bulging atau menonjol, ini adalah bagian segmen SCR bekas jahitan SC yang lama, dengan ini adalah area dari porsiocervix. Jadi ini adalah sebuah kasus cesarian SCR pregnansi dengan janin terindikasi masih berkembang secara normal dengan detak jantung yang positif. sementara pada posisi yang seharusnya berada di belakang adalah kantung hamil yang harusnya bisa menempati posisi normal di rongga rahim, kantung ini ternyata berada pada area SCR. Apabila kehamilan ini berjalan dan kita biarkan, resiko yang akan dihadapi mulai dari ancaman ruptura uteri atau robeknya bekas jahitan yang lama tersebut sebelum bayi itu mencapai usia yang matur. Juga peluang terjadinya kondisi placenta kereta yang bisa dipastikan dengan kondisi ini akan terjadi pada area bekas jahitan tanpa bisa dilepaskan. Tinggal inform konsen apa yang menjadi perhatian keselamatan ibunya dengan perkembangan janin atau anak yang sudah cukup untuk pertimbangan memberikan tindakan seperti evakuasi kehamilan atau si ibu memilih untuk melanjutkan kehamilan dengan resiko bahwa ancaman ruptura uteri atau jebolnya dinding rahim bisa terjadi kapan saja dengan ancaman yang cukup fatal termasuk resiko bahwa kelak hamil ini akan menempel, memasuki, dan menembus dinding kandung kemih di bagian depan menjadi placenta previa total akreta dengan tindakan yang mungkin jauh lebih sulit daripada mungkin memberikan metode reksat pada awal hamil dengan injeksi intra-gestational sec.